Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi meminta penitia seleksi CPNS 2019 di Provinsi Jambi Proaktif menangani pengaduan pelamar CPNS. Hal ini menyangkut banyaknya keluhan pelamar dari beberapa daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada tahap seleksi administrasi. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Jafar Ahmad mengatakan, rata-rata keluhan pelamar yang dinyatakan TMS tersebut terkait hal yang dianggap tidak subtansi. Contohnya, penulisan tanggal lamaran, masalah penulisan tanda titik dan koma, hingga penulisan huruf maupun angka di surat pernyataan. Sesuai aturan, pelamar tersebut terlebih dahulu harus menyampaikan pengaduan melalui HAPDIS SCCN BKN terlebih dahulu. Ombudsman meminta penitia seleksi CPNS untuk hati-hati dan selektif dalam melakukan verifikasi hingga proaktif menindaklanjuti pengaduan pelamar baik melalui HAPDIS maupun melalui kanal lainnya. Dengan demikian, pelamar tidak dirugikan, sekaligus kesempatan pemerintah memperoleh calon pegawai yang berkualitas. Sejauh ini yang paling banyak berkonsultasi ke Ombudsman yaitu pelamar dari Kabupaten Bungo dengan pelamar yang lebih dari 50% dinyatakan TMS. Diketahui TMS dan hanya 2093 yang dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, pelamar dari Kementerian Agama juga banyak berkonsultasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hasil pemantauan CPNS 2019 di Provinsi Jambi Ombudsman menemukan masih ada daerah yang mewajibkan pelamar mengantarkan langsung maupun mengirimkan berkas. Walaupun diperbolehkan, Ombudsman menilai hal tersebut tidak efektif dan efisien karena seluruhnya sudah dilakukan dengan sistem online dan merepotkan pelamar maupun pansel. Selain itu, adanya upaya pansel daerah yang menerapkan indeks prestasi kumulatif atau EPK yang berbeda antara pelamar asal daerah dan luar daerah yang berpotensi diskriminatif. Walaupun sudah diubah karena mendapat tekuran BKN, upaya menerapkan EPK yang berbeda bagi pelamar asal daerah dan luar daerah harus dikaji betul secara bijak. Ombudsman sendiri membuka posko pengawasan seleksi CPNS 2019-2020 dan layanan pengaduan. Sesuai ketentuan, pelamar diharuskan untuk mengajukan keberatan terlebih dahulu melalui HAPDIS Panitia, seleksi untuk banding atas keputusan Panitia. Bila tidak dijawab, maka pelamar tersebut dinyatakan lolos. Banyaknya pelamar CPNS yang dinyatakan TMS dan mengajukan sanggahan, maka menjadi pekerjaan Panitia untuk menjawab banyaknya sanggahan itu. Banyaknya, masyarakat dalam konteks CPNS ini adalah para pelamar ini. Nah, kita sedapat mungkin mempermudah pelamar ini itu melamar ke satu instansi atau ke pemerintah daerah tanpa dipersuling. Kalau ada beberapa catatan yang tahun ini masih ada, kita berharap tahun depan tidak ada lagi. Misalnya, tahun ini kan lamaran itu sudah bentuk elektronik, tetapi masih ada sebagian itu dalam bentuk fisik. Nah, kita berharap tahun depan itu sudah semuanya elektronik. Karena verifikasi fisik itu bisa dilakukan di elektronik itu sama saja. Terlalu naif seperti yang saya sampaikan. Ada orang yang mau memaksukan identitas di elektronik itu. Karena nanti akan di verifikasi juga ketika mereka lulus. Kalau naif mereka, ketika akan bermasalah di pengalaman, mereka juga tidak akan mungkin bisa lolos setahap berikutnya kalau itu di kolok. Kemudian yang manual-manual misalnya KTP harus dilegalisir. Dengan KTP elektronik yang kita miliki, yang datanya itu sudah online, sudah single, datanya seluruh Indonesia itu. Apa urgennya? Orang mesti datang ke kantor kami untuk mengurus, legalisir KTP seperti itu. Ya, begitu ya tidak perlu lagi. Jadi tahun-tahun depan itu yang menyulit-nyulitkan seperti itu tidak usah. Ada lagi misalnya yang orang harus datang langsung si pelawan. Walaupun barangan saya lihat itu sudah bisa diwakili. Ada lagi misalnya sudah lah penyiriman berkas fisik, tetapi caposnya itu harus di daerah tertentu. Misalnya orang Kota Jambi ini misalnya, kalau mau melamar. Misalnya ini Kota Jambi kan tidak ada, tapi misalnya. Kota Jambi harus melamar Kota Jambi, tapi caposnya itu harus dari Kota Jambi. Tak bisa orang Jakarta kirim dari ke sini. Ya, yang syarat-syarat seperti itu sebenarnya sudah tidak relevan dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin baik sampai hari ini. Kalau meludaturan salah dong? Enggak salah. Tidak salah, meludaturan tidak salah. Kalau memang di situ, di poraturan kemarin kita sudah konfirmasi ke BKI. Jadi kemarin kita bersama dengan DING itu sudah ke BKI untuk menverifikasi. Memang ada.